hi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel oke jadi sebelum kita ke videonya don't forget to like comment and subscribe karena subscribe gratis jadi kita langsung saja ke videonya oke langsung saja kalian masuk di aplikasi cap cut terus klik project baru yang ada di atas nah disini kalian tinggal pilih video mentahan 3d yang berputarnya dulu Nah untuk mentahannya ini cuman bisa dipakai para subscriber aku aja jadi buat kalian yang ingin pakai juga jangan lupa untuk subscribe ya Nah buat kalian yang ingin share juga di sosial media jangan lupa take aku ya Oke makasih Nah oke kalian tinggal pilih video mentahan 3d berputarnya dulu ini nah linknya ada di deskripsi terus klik tambah yang ada di bawah kemudian pilih overlay klik tambahkan overlay lalu disini kalian pilih foto kemudian kalian tinggal pilih foto yang kalian mau edit usahakan kalian pilih foto yang berdiri ya Nah seperti ini Oke kemudian kalian tinggal klik tambah terus untuk overlaynya ini kalian tinggal tarikin aja dari belakang sampai di akhir dari overlay 3d berputarnya itu Nah oke kalau udah seperti kayak gini kalian klik tampilan overlaynya terus tinggal digesarin di bagian bawah pilih menu hapus latar belakang yang ini Nah setelah itu kalian turunin aja jadi kayak di bagian bawahnya itu kayak diinjak gitu loh guys Nah oke seperti kayak gini kurang lebihnya kemudian kalian langsung klik aja tanda icon panah yang ada di atas setelah 100% kalian langsung klik aja selesai masuk di project baru pilih foto dan kalian tinggal pilih foto backgroundnya dulu Nah untuk linknya udah aku taruh juga di deskripsi terus kalian tinggal pilih video dan kalian pilih video yang baru-baru kalian simpan tadi itu setelah itu klik tambah yang ada di bawah kemudian untuk foto backgroundnya ini yang pertama kalian tinggal tarikin aja dari belakang sampai di angka 5.4s Oke sampai disini kemudian kalian kasih kawalin klik tanda icon kembali pergi ke overlay klik tambahkan overlay pilih foto dan kalian tinggal pilih foto yang sama seperti kayak di awal Nah setelah itu klik tambah kemudian untuk overlaynya kalian panjangin juga sampai di durasi 5.4s jadi sama lurusan ya sama yang diatasnya itu Nah terus untuk overlay yang ini kalian geserin di bagian bawah pilih menu hapus terus latar belakang jadi backgroundnya juga dihapus kemudian geserin di bagian bawah pilih menu animasi terus pilih yang kombo dan kalian tinggal kasih animasi balik satu yang ini kemudian klik tanda checklist terus kalian bisa zumin kayak gini untuk overlaynya nah sampai di bawah sini Oke kalian tinggal klik tanda icon kembali kemudian kasih kawalin klik tambahkan audio pilih yang di ekstrak dan kita tinggal pilih video yang berupa musiknya setelah itu klik import suara saja kemudian kalian klik tampilan musiknya klik gabung potongan itu kayak gambar bandera setelah itu kalian paskan dulu untuk beatnya Nah untuk cara kasih pas bitnya itu kalian bisa klik tanda play gitu yang ini terus kalau kalian udah dengar letak bitnya di bagian sini misalnya kalian langsung klik aja tambah irama itu Nah kalau misalnya di bagian sini salah kalian tinggal pergi ke tanda titik kuningnya terus klik aja deh hapus irama Oke Oke guys jadi ini udah kupaskan bitnya dan disini aku mau kasih lihat letak bitnya di bagian sini sini aja oke guys jadi kurang lebih seperti kayak gitu untuk tanda bitnya kemudian kalian langsung klik aja tanda checklist terus kalian tinggal pergi ke tanda bit yang pertama nah ditanda titik kuning yang pertama ini oke di bagian sini terus kalian klik tanda icon kembali pergi ke overlay klik tambahkan overlay pilih video berkedip terus klik tambah yang ada di bawah Nah kemudian untuk berkedipnya ini kalian tinggal potong sampai di garis kecil itu yang berada di dalam kotak warna putih Nah kita sesuaikan aja kemudian klik bagi atau speed dan untuk ke belakangnya ini kalian hapus aja atau di delete Nah terus untuk video berkedipnya ini kalian klik kemudian tinggal di zoom in seperti kayak gini dan disini tuh ada dua warna warna hitam sama warna putih kalian tinggal pergi aja ke warna putihnya terus tinggal digeserin pilih menu kunci kroma setelah itu arahin ke background warna putihnya terus pilih intensitas dan resetnya kita kasih menjadi 15 kemudian klik tanda checklist nah kemudian kalau udah kalian tinggal pergi ke video yang kedua ini terus tinggal di zoom in aja pakai dua jari kalian dulu biar tampilan fotonya ngelebar seperti ini setelah itu kalian klik tampilan videonya terus tinggal di zoom in aja videonya seperti ini nah zoom innya dikit aja ya guys nggak usah banyak-banyak terus kita tinggal kasih keyframe ini yang namanya keyframe kita kasih keyframe yang di awal terus pergi ke tanda titik kuning yang berikutnya tapi kalian nggak usah paskan banget tapi kalian nggak usah paskan banget di tanda titik kuningnya ya Nah kalian berhenti itu di pas depan tanda titik kuningnya ini ya guys kemudian kita kasih keyframe setelah itu kalian lanjut lagi ke tanda titik kuningnya tapi taruh aja di depan tanda titik kuning itu ya guys nggak usah dipaskan banget kemudian kita kasih keyframe lagi lanjut lagi kita kasih keyframe lagi dan sampai tanda titik kuning yang terakhir Oke guys jadi ini udah aku kasih keyframe nya sesuai dengan tanda titik kuningnya itu nah kemudian kalian pergi aja ke keyframe yang pertama terus untuk keyframe pertama ini kalian geserin dikit aja jaraknya kemudian kita langsung aja kasih keyframe lagi yang di dekatnya itu terus untuk keyframe yang barusan dikasih ini kalian tinggal turunin videonya seperti kayak gini nah kita turunin aja sampai di ujung videonya itu tapi jangan sampai hitam-hitamnya ke antara ya guys nah lanjut lagi ke keyframe kedua kita geserin dikit aja kemudian kita langsung aja kasih keyframe lagi di dekatnya terus tinggal diturunin lagi fotonya seperti kayak gini atau videonya lanjut lagi kita taruh di dekatnya Oke di bagian sini kita kasih keyframe terus tinggal diturunin aja videonya seperti kayak gini nah oke jadi tinggal diginin aja sampai ke keyframe yang paling akhir ya guys Oke guys jadi ini udah aku kasih keyframe yang di dekat keyframe nya itu nah untuk yang paling akhir ini nggak usah diapapain ya nah oke jadi tampilannya bakal seperti kayak gini nah kemudian kalian kasih kawalin dari video yang kedua ini terus kalian tinggal klik tambahkan overlay terus pilih video stok yang ada di atas dan kalian tinggal pilih yang warna putih kemudian klik tambah yang ada di bawah setelah itu kita paskan dulu dengan garis warna putihnya itu terus kalian tinggal zoom in kayak gini untuk overlay warna putihnya dan untuk overlay nya kalian tinggal panjangin aja sampai ke akhir video Oke kalau udah dipanjangin sampai ke akhir video untuk overlay warna putihnya ini kalian klik aja tampilan fotonya klik gabungkan pilih yang namanya overlay setelah itu klik tanda checklist kemudian kalian kasih ke awalin terus kalian tinggal sesuaikan dengan tanda titik kuningnya itu Nah kita pergi ke tanda titik kuning yang disini kalau pas dipotongannya ini nggak usah dihitung ya Nah kita pergi ke tanda titik kuning yang di bagian sini aja setelah itu klik bagi atau split lanjut lagi ke tanda titik kuningnya klik lagi bagi atau split jadi tinggal dipotong dulu untuk overlaynya ya guys sesuai dengan tanda titik kuningnya ini Oke guys jadi ini udah aku potong-potongin untuk overlaynya terus kalian kasih ke awalin kalian tinggal pergi ke overlay yang pertama ini terus pilih animasi pilih yang keluar atau yang out dan pilih puder keluar atau fade out jangan lupa durasinya di fullkan ya guys kemudian klik tanda checklist lanjut lagi ke overlay berikutnya kita klik keluar atau yang out dan pilih puder keluar atau fade out jangan lupa durasinya di fullkan setelah itu klik tanda checklist dan kalian giniin aja sampai di overlay terakhir Oke guys jadi ini udah aku kasih animasinya terus kalian langsung klik aja tanda ikon panah yang ada di atas setelah 100% kalian langsung klik aja selesai itu deh